Pemirsa terkait permasalahan kota kumu di kota Jambi, pemerintah kota Jambi juga akan mengalokasikan dana dengan menggunakan APBD kota Jambi sebesar 1 miliar rupiah di kawasan sekitar Kelurahan Payolebar. Pemerintah kota Jambi menganggarkan dana menggunakan APBD kota Jambi sebesar 1 miliar rupiah untuk penanganan kota kumu di kota Jambi, salah satunya di kawasan Kelurahan Payolebar. Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Mahruzari, menyampaikan bahwa pada tahun 2016 kawasan kota kumu di kota Jambi seluas sekitar 986 hektare yang tersebar di setiap Kelurahan, kemudian pada tahun 2022 berkurang sekitar 200 hektare. Dirinya juga menyampaikan untuk penanganan kota kumu di kawasan sekitar Kelurahan Payolebar ini akan difokuskan diantaranya pada jalan, saluran limbah rumah tangga, dan ruang terbuka. Kota kumu untuk kota Jambi di tahun 2022 ini dialokasikan sebesar 1 miliar untuk penanganan kumu ada pun lokasi penanganan di Kelurahan Payolebar. Secara serat ketetapan di tahun 2016, kota Jambi memiliki 986 hektare kawasan kumu yang tersebar di berbagai kelurahan. Dalam siri waktu berjalan, kawasan tersebut dengan penanganan-penanganan yang dilakukan bagi dari APBJ kota sendiri maupun APBN, dan ini telah berkurang menjadi lebih kurang 200-an hektare. Sandi Jek TV melaporkan.